Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat pajak pajak Gimana kabarnya semoga saja Pagi ini teman-teman selalu diberikan Kesehatan Oke teman-teman di video kali ini Saya akan membantu menutalkan Pajak kendaraan Honda GL Pro Tahun 97 yang mati pajak Sejak tahun 2018 Dan ganti platnya juga Dari tahun 2018 Jadi sampai saat ini Kendaraan tersebut mati 4 tahun Nah Bagaimana caranya mungkin teman-teman Ada juga yang mengalami Mempunyai kendaraan Sepeda motor di rumah yang mati lama Mungkin cara menghitungnya sama dengan ini Dan ini khususnya untuk di Jawa Timur Oke teman-teman langsung saja Kita akan menutalkannya Perlu kita ketahui teman-teman Untuk penghitungan denda dalam 1 tahun Adalah seperti ini Bila kendaraan teman-teman terlambat 1 hari Sampai 3 bulan itu Akan kena denda SWDKLJ-nya 8.000 Bila terlambat 3 bulan Sampai 6 bulan Nanti akan dapat 16.000 Bila terlambat 6 bulan Sampai 9 bulan Nanti akan kena 24.000 Sedang bila terlambat 9 bulan Sampai 12 bulan Nanti akan kena 32.000 Perlu diketahui teman-teman Untuk denda di sini adalah Denda SWDKLJ Karena di Jawa Timur Untuk denda PKB-nya itu tidak ada Nah untuk penyumlah pajak kendaraan tersebut Kita akan hitung pajak kendaraan ini Dalam 1 tahun dulu Untuk PKB-nya yaitu 99.000 SWDKLJ-nya yaitu 35.000 Nanti kena denda Satu tahunnya 32.000 Untuk totalnya 166.000 Jadi untuk 1 tahun Kendaraan bersama dendanya itu Yaitu 166.000 Nah bila sudah ketemu pajak Beserta dendanya selama 1 tahun Sekarang kita akan kalikan 4 Kenapa dikali 4 Karena kendaraan tersebut Mati selama 4 tahun Jadi untuk 1 tahunnya 166.000 Akan dikali 4 Akan mendapatkan hasil Jadi ini pajak Bersama dendanya selama 4 tahun Nah kita sudah ketemu pajak Bersama dendanya Setelah itu nanti akan ditambahkan Biaya PNBP STNK 100.000 Dan biaya PNBP plat nomor 60.000 Karena kendaraan tersebut Sudah waktunya ganti plat juga Nah sekarang untuk lebih jelasnya Kita akan menotal keseluruhan Pajak kendaraan tersebut Pajak selama 4 tahun Yaitu 664.000 Ditambah biaya PNBP STNK 100.000 Dan biaya PNBP plat nomor 60.000 Jadi total keseluruhan Yaitu 824.000 Jadi total yang harus dibayar Kendaraan tersebut Yaitu 824.000 Baiklah teman-teman Sampai disini penjelasan saya Semoga saja Informasi saya ini benar Dan bermanfaat Bagi teman-teman yang saat ini Mengalami hal tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh